Nama saya Muhammad Talibin Terima kasih Pak Rahmat Kalau itu pesatnya banyak Pak Utama order CP Akset Akset juga berkurang Teruang banyak aktivitas Anak-anak sekolah, orang-orang kantor, warung tutup Pasti banyak berkurang Pak Nah kalau sebelum ada Corona Jam 6 pagi kita standby Atau setengah 6, jam 8 itu dapat gini Rp50.000 pasti itu Karena banyak kantor-kantor orang kan Kantor gubernur, ke mandara Kalau sekarang enggak ada Paling harap dari Pak Javut itu Buat jam-jam 10 baru ada Pastinya Adanya pendengar buat sistem koron Sedang aktivitas Kantoran, anak-anak sekolah Ditutup Terus warung-warung Sudah dibatasi, bukanya Akhirnya jauh Pastinya cukup-cukup Cukupin Gak cukupin kalau buat Istri, anak, sekolah Tapi aku boleh buat Ke jalan yang sudah saya itu Jadi Oklain Pasar itu Ada orang yang mau kemana Oklain Yang jalan kaki kita tawarin Kadang-kadang pasar pagi Kadang-kadang rajia Ada rajia yang bantu juga Kadang-kadang kita standby di rajia itu kan Dapat Oklain Kalau saya kadang-kadang makan Habis 4 kali, 5 kali kan Rumah gak buat duit Karena saya makan ini gak bisa ditahan Sekarang dengan adanya Corona Ada ikmahnya juga Ada yang kasih makanan Bagi orang yang berhati termawan Bagi-bagi rezeki Baik itu untuk makanan Bagi untuk pasker, caira Memang sangat membantu sekali Pak Untuk sokong banyak orang-orang yang lain Berpartisipasi Bagi kekonjol aja ya Bagi orang-orang yang lain Bagi dengan perhati juga tuh Bagi kecil kan Dulu Sebelum pada Corona Dulu Kalau ada Sampai-sampai Hampir lah 200 Tapi semenjak adanya Corona ini Jauh Pak 20% 70 lah Tapi 70-50 Bersih Lain minyak, rokok, sukar Kalau keluarga Menerima apa Dari Bistih saya Ya gitu lah Disyukuri aja Benar saya jualan rokok juga Rokok kenteng Jual Dari rumah Berharap sekali Pak Sukur-sukur banyak para dermawan Berpartisipasi Membantu Orang-orang kecil Orang-orang kecil Seperti kami Berharapkan ya Corona tuh Biar Selesai kan Biar normal lagi Sekolah semua Stabil Kita juga gak was-was Kan Pakai masker ini kan Apalagi kita kalau misalkan Ketemu konsumen Kadang-kadang di rumah tuh Kita suruh gantungin makanannya Buitnya tuh kita ngambil tuh Udah diamplopi ya kan Gak dibawa Di Apa ini pintu kan Kadang-kadang gak enak juga Suka Dimang aja sekarang kan gak bisa Banyak kan makanan Makanan Food Food ya Kadang-kadang Kalau makanan kan Risikonya kita Parkir 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 kan Kita parkir sendiri Kalau Gatuh hari 10 orderan Ya Kali 2000 Udah 20 ribu Diparkir Dipotong parkiran Nah itu Kita sendiri yang bayar Itu kan kadang-kadang Mbak mau ngomong tuh Ada juga objek Pasti pak Order fiktif Orang mesen Tapi gak ada Masa Kalau Bersih Kotornya pak 130 150 Kotor pak Ya gampang saya 150 130 Masuk 150 150 Semua pak ya Tapi kalau sudah Kotornya ya Mulai untuk makan 70 80 80 80